oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan review channel youtube rcy dimana malam ini sesuai dengan permintaan dari subscriber yang minta di review ada tiga ya satu ada voilever kemudian dua ada abang amrozi rozi yang ketiga ada apa itu nonton dari nol ya saya sebenarnya juga pemula berusaha belajar mereview untuk konten gitu ya jadi sama-sama belajar disini ya tapi kita akan belajar dari teman-teman kita ada wang koilover ada amrozi rozi dan ada juga konten dari nol mungkin yang konten dari nol ini mungkin sudah pengalaman ya atau mungkin semua ini sudah pengalaman ya nanti kita langsung cek aja videonya ya ini diawali dari komentar kemarin bahas-bahas komentar ternyata ada yang minta di review jadi ya kita review saja mudah-mudahan bermahan tapi sebelumnya ya sebelumnya saya minta maaf atas nanti kalau reviewnya kurang memuaskan atau sedikit masukan atau apa segala macem ya pokoknya ini hanya pendapat pribadi dari saya apabila nanti ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman yang minta di review ini ya baik kekurangan maupun kelebihannya baik kita langsung saja ke videonya oke guys kita langsung kita kemarin dapat apa namanya dapat informasi minta di review itu dari komentar ya tapi kita sudah saya buka dulu tadi supaya tidak lupa ini yang pertama ada coil of verse ya coil of verse bubble ya ini yang diminta di review ya oh videonya sudah banyak mungkin ya kita cek dulu videonya video upload oh diselang-seling dengan ini ya dengan short ya shortnya banyak ini ya kita tangkapi dulu untuk tentangnya ya deskripsi dari apa ini namanya channelnya deskripsi adalah terima kasih coil of verse bubble salam hangat salam koi untuk persahabatan like, komen, share, dan subscribe semoga channel ini bermanfaat untuk kita berbagi untuk satu seputaran koi seputaran koi mengenal berbagai jenis koi hingga koi import cara merawat air hingga perawatan chamber menggali atau mereview makanan hingga peralatan kolam dan akwarium cara merawat koi sakit penanganan karantina cara menjual pasaran koi hingga mengirim koi ke luar provinsi atau luar negeri izin asosiasi pencinta koi indonesia wah ini deskripsinya gini ya untuk deskripsi itu sebenarnya terkait dengan ini bang apa keyword ya jadi deskripsi channel itu terkait dengan keyword sebaiknya untuk deskripsi itu menjelaskan tentang channel abang ini channel abang ini ya bisa misalkan deskripsi koi lovers bubble adalah wadah dari apa seputaran koi koi mengenal disini akan dijelaskan bagaimana mengenal gitu jadi nanti akan mementuk sebuah keyword keyword tertentu ya kalau ini kan seperti judul lagu di sebuah album ya mohon maaf ini bang koi lover sebaiknya untuk dikaji kembali cara penulisan deskripsi ya bukan judul-judul videonya yang ada disini jadi nanti koi lovers itu tentang apa saja tentang ikan koi ada koi apa saja yang akan dibahas terus makanan koi apa saja kemudian koi impor itu dari negara mana saja kemudian penjualannya bagaimana mungkin deskripsi ini kurang mendukung seonya ya menurut saya ini menurut saya karena deskripsi itu seperti sebuah pengantar pada sebuah buku pengkarangan jadi isinya itu ya narasi per paragraf gitu ya yang isinya tentang banyaknya ini bang keyword-keyword yang akan kita pakai nanti di video-video kita gitu ya mungkin ini perlu disempurnakan lagi ini sudah bagus cuman menurut saya ini masih kurang mendapat keyword ya karena ada angka 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5 ini sebaiknya pakai model paragraf ini masukan dari saya bang mau dipakai silahkan tidak mau dipakai ya tidak apa-apa namanya juga review oke lanjut ke channel channel ini masih kosong ya tidak ada mengumpulkan channel lain nanti bisa cari ya cara mengunggalkan saya juga belum masukkan ini ya karena masih fokus untuk monetisasi gitu ya kemudian untuk komunitas komunitas itu banyak ya komunitas bisa bergabung di tutorial channel bisa di tutorial-tutorial membuat grup di youtube gitu ya kemudian untuk playlist playlist oke dari segi playlist sudah bisa membuat playlist ya cuman playlist disini masih playlist yang dibuat ini ada 21 video ini ada 1 video 1 video 1 video 2 video 2 video 4 video mungkin ini untuk ini ya apa menggrupkan dari masing-masing tema konten ya gak apa apa ya tapi sebaiknya untuk dibagi rata aja dulu ya dibagi rata misalkan konten mana yang kurang misalkan coilover bubble white friend atau end friend ini ditambai lagi ya ini sudah terlalu banyak coilover bubble yang ini kemudian sudah ya ini untuk playlist sudah bagus sudah banyak playlistnya tinggal menyesuaikan ini sudah sesuai dengan apa namanya masing-masing tema mungkin ya tapi ini bisa disusun di beranda gitu ya nanti bisa belajar untuk penyesuaian di beranda ya coba kita lihat berandanya dulu oke ada short hasil upload nah disini masih bisa dimasuki masing-masing dari playlistnya itu sebenarnya itu sih gak 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 ngaruh juga ke seo menurut saya yang pengaruh itu deskripsi channel ini tadi deskripsi channel ini sangat berpengaruh ya kepada apa namanya ditemukannya si coilover bubble ini nama channel nya kalau kita ketik di judul di pencarian itu coilover bubble bubble itu kalau disini disebutkan banyak berulang-ulang di deskripsi itu akan lebih mudah pencariannya kita lihat di statistik ada bergabung pada 17 november 2017 udah 19.000 atau 20.000 lah ya 20.000 kali ditonton cukup fantastis ya kemudian ini 2017 ya mungkin vakum lama mungkin baru semangat akhir-akhir bulan ini saja ya kemudian subscriber sudah 793 woy udah banyak ya kita lihat video video kalau dari video kita lihat itu yang pertama adalah thumbnail saya juga masih belajar untuk membuat thumbnail yang menarik ya dimana apa namanya membuat thumbnail kemudian memberi judul thumbnail kemudian memberi judul jadi judul thumbnail sama judul videonya itu bisa berbeda bisa berbeda tapi satu kata kunci ya misalkan disini ada woy jiri koi stress kenali gitu ya kenali gitu ya kalau kita lihat dulu untuk yang trending yang terpopuler kita lihat yang terpopuler itu belum ada dari yang terpopuler ini ada 1,2 ribu koi slayer woy semua jenis di tank 2 meter kemudian ini ada judul thumbnail koi slayer woy semua jenis di tank 2 meter ada koi slayer garis miring koi kumpai serunya menari di akwarium kita berkecil biar muncul semua oh ternyata tidak muncul kita ambil satu video video yang sudah dibuat ya ini mungkin videonya agak panjang ya gak apa-apa ya karena memang dibuat memang untuk panjang ya nanti untuk satu menit sampai sekian nanti ada di deskripsi untuk masing-masing teman yang mau melihat review hasil masing-masing silahkan dilihat menitanya ada di deskripsi bisa langsung lewat kesana gak apa-apa ada skip-skip gak apa-apa ya bebas saja kalau saya mah disini ada yang populer itu ada 1,2 ribu ya 1,2 ribu kemudian ada seribu itu short kemudian ada ini 3 minggu yang lalu jadi 3 minggu ini upload 1 bulan yang lalu oh 1 bulan oh ini diurut dari yang terpopuler yang paling banyak ditonton jadi apa namanya saya nyalakan dulu soundnya supaya terdengar kalau pakai laptop suaranya jelek oke sudah masuk jadi thumbnail ini mungkin kurang menunjukkan masukan dari saya kurang menunjukkan ikannya yang mana gitu ya yang seperti inilah harus yang lebih besar gitu ya ditunjukkan disini background bisa diganti bisa background bebas gak harus di air atau mungkin ikannya dipegang ini loh koi slayer gitu ya koi slayer gitu bisa dibuat tampil ada gambar pemiliknya gitu ya untuk thumbnail masih ambil foto dari itu belum ada editing maksimal cuma ditambah tulisan koi lover bubble kemudian koi slayer koi ini juga judul apa namanya saya kasih sedikit masukan koi slayer atau koi kumpai serunya menarik di aquarium kalau bisa sedikit bikin penasaran yang namanya ikan pasti menarik di aquarium bisa bisa misalkan ini suges judul dari saya misalkan koi slayer atau koi koi kumpai serunya menarik di aquarium itu diganti koi aja bisa menarik apalagi slayer apalagi koi slayer lihat cara ikan koi slayer menarik bak menarik profesional bisa digambarkan seperti ke human atau ke manusia relaksasi otak dengarkan suara air berpaduan koi ini sudah banyak penontonnya banyak juga ini perlu ditata ya mas ya untuk video videonya ini agar thumbnailnya itu enak dilihat gitu ini kan masih apa ya kalau saya melihatnya itu kurang enak gitu kemudian videonya itu ada ada yang panjang ada yang pendek ada yang 5 menit 4 menit kalau bisa ya bikin video itu di atas 10 menit di atas 10 menit tapi yang selalu berkesinambungan membuat penasaran orang misalkan ini ikan menari di ember ini ikan menari di aquarium ini gaya ikan menari di apa di tempat-tempat masing-masing jadi nanti di narasi depannya itu disebutkan ini ikan akan kita coba taruh di ember menarinya bagaimana atau air se-50 cm air itu jadi nanti dia akan mengikuti penonton ini kita coba di air 50 cm ini kita coba nanti kita coba di air 1 meter nanti kita coba di air sekiang terus mengenali tanda-tanda stres di air dangkal atau air sedang atau air dalam bisa itu sehingga nanti durasinya bisa panjang sayang karena kalau ini saya lihat kan belum monet ya karena subscribernya masih 793 jadi masih punya potensi untuk mendapatkan viewer lebih banyak dan ingat untuk viewer itu lebih gampang didapat masuk dan patent itu kalau dia durasinya panjang ini ada yang 1 jam sudah ditonton 340 8 berarti dia sudah mau mau apa namanya sudah mau dapat ini kalau 300 kali 1 jam sudah 3.000 jam ini ya kalau ditonton full kalau ditambah dengan yang lain sampai ini 4.000 tinggal kejar subscriber mungkin ya kemudian kita cek di beranda tadi beranda ini kita kecilkan supaya gambarnya enak dilihat ya ya jelas lah kita apa ini eh thumbnailnya ini bang thumbnail sangat mengganggu dan kurang kurang menarik ya mungkin perlu di evaluasi kembali untuk dibuatkan thumbnail satu persatu yang lebih menarik orang gitu ya mungkin ya atau mungkin kasih artis yang punya ikan yang sama misalkan Irfan Hakim juga punya ikannya ikannya Irfan Hakim gitu bisa kayak gitu bang saya makan pemenu oke itu aja bang masukan dari saya atau review dari saya bukan masukan review dari saya kurang lebihnya saya minta maaf ya kita lanjut ke channel kedua punya bang amrosi-rosi oh belum kebuka ternyata ya benar-benar sinyalnya bagus wah ini ada hantu-hantu pula ya kita langsung ke tentang channelnya oh bang bang amrosi-rosi belum membuat deskripsi tolong dibuatkan deskripsi channel abang itu tentang apa deskripsi itu satu mengandung keyword-keyword yang nanti yang ada di video jadi kalau kita upload video baru kok merasa di deskripsi belum ada tambahkan di situ sehingga nanti pada saat pentelusuran keyword itu dia akan kena channelnya gitu ya ini tolong bisa dibuat apa namanya deskripsinya bang ini dibuat tahun 2012 ditonton 65 ribu woy banyak ya subscriber ada 618 oke kita lihat channel yang diunggulkan belum ada juga komunitas belum oh sudah nih oke amrosi-rosi ya banyak tentang religi ya religi-religi gitu ya tinggal buat deskripsinya bang untuk playlist untuk playlist oke sudah dibuat ya rapi ya kita langsung ke video kalau disini agak campur ya sama short kita ke beranda aja kita lihat beranda oke di shot ini ya oke di shot tulisannya ini ya kalau mau bisa yang dibawah semua atau di atas semua jadi kalau dilihat itu enak sih kalau saya sih tapnelnya oke lah nah yang model-model gini nih tapnel dengan siapa apakah pepergian boleh meninggalkan sholat harus ya cara sholat saat berpergian atau ini memang apakah berpergian boleh meninggalkan sholat yang gak boleh sholat itu gak boleh ditinggalkan udah tahu banyak orang tuh judulnya seperti ini ya ini muled nabi muhammad salallahu alaihi wassalam paling khusyuk manusia mempunyai kebebasan 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 ingin dicindai Allah ingin dicindai oleh Allah khutbah jumat ujian hafalah ini hafalan al-quran surat an-naziyat ini kalau surat-suratnya gak bisa ini aja ujian hafalan bocil mana gitu ya atau anak dia SD SMP sebutkan anak SMP aja hafal al-quran atau apalah gitu kalau disebutkan surat seperti ini sebenarnya kalau dia ingin melihat apa namanya harus yang orang itu kalau saya pun mau melihat an-naziyat penting saya cari morotalnya artinya suaranya bagus tapi kalau disini ada kejadian misalkan kejadian lucu saat ujian hafalan quran surat an-naziyat itu mungkin akan dibaca susahnya ujian apa gitu kan perjuangan sitna misalkan perjuangan sitna ujian hafalan tertateh tatih yang agak yang agak apa namanya yang agak back apa itu namanya yang agak merangsang orang itu pengen klik gitu loh bro ya ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya semuanya ingin tapi bisa dibuat apa nih hud ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya gini perlu dikaji lagi isinya nanti bisa cari judul yang membuat orang itu lebih tertarik lagi gitu loh atau gini mudahnya mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala caranya pakai tanda tanya caranya caranya gimana nanti dia akan penasaran akan ngeklik ya intinya judul itu membuat orang itu penasaran ingin ngeklik atau tertarik ingin ngeklik atau ya itu orang itu harus punya alasan ngeklik video itu salah satunya adalah penasaran keduanya adalah keduanya adalah apa ya satu penasaran dua pingin hiburan ketiga karena memang suka hobi misalkan kayak saya melihat permainan orang main biliar misalnya ya apapun itu judulnya ya saya klik karena saya suka tapi ketika ada judul yang bola melengkung tiga kali masuk itu pasti kok gimana caranya cara melakukan tembakan melengkung itu mesti dibuka itu begini caranya nah begini caranya atau ingin di jendai oleh Allah begini caranya tonton ini gitu loh lihat ini jangan di skip kayak gitu apakah jika bersenggama tapi tidak ini apa ya gak bisa keluar semua judulnya harus di klik mungkin disini kelihatan disini harus mandi junup tidak keluar mani tetap harus mandi junup bisa diatur lagi lah ya supaya orang itu penasaran ya itu ya mas amrosi rosi pak ustadz kalau ini harusnya channel keagaman ini cepat melesat cepat melesat cepat melesat karena orang masih care terhadap ilmu agama ya jadi bisa di bang amrosi bisa ikut kajian-kajian ustadz-ustadz yang terkenal diambil video izin di posting nanti ini nanti pasti bagus kayak ustadz tadi hidayat abdul somat ya selain dapat ilmu dapat konten dan minta doa supaya berkah gitu ya kalau ustadz-ustad lokal yang ustad-ustad lokal mohon maaf ya ustad-ustad lokal itu menurutku kurang menarik kurang menarik untuk disimak disini ada bu ya kulihat itu pasti menarik penontonnya pasti tertarik apalagi dikasih judul yang membuat penonton itu penasaran ingin denger gitu ya oke bang rosi ya yang ketiga nonton dari nol ya kita zoom out dulu ini budaya jawa ya upload cara mudah youtuber pemula kendalikan algoritma wah ini ini kita lihat dulu tentangnya ya karena ini deskripsi youtuber pemula bisa mampir kesini untuk saling belajar tentang menjadi youtuber pemula channel ini dibuat memang asli dari nol tanpa rekayasa sengaja dibuat organik agar memang betul-betul murni melalui proses alami youtube channel youtube ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi para pemula yang ingin serius di bidang youtube atau konten kreator para youtube berpemula bisa mampir kesini untuk saling belajar menjadi youtuber atau konten kreator detail alamat emailnya belum ada ya jadi konten dari nol konten dari nol ini kalau hampir sama dengan tutor-tutor gitu ya deskripsi ini kurang kurang mengena bang konten dari nol ya jangan tau siapa yang punya ini siapa yang punya ini subscribernya baru 76 ya kita hadiahi satu oke ini ada dibuat tahun 2016 mungkin lama vakum ini dibuat dari konten dari nol deskripsi sebaiknya ini mencerita tentang kontennya sendiri konten sendiri tapi ini kurang banyak kurang kata kuncinya ya harusnya konten dari nol ini sudah paham mengenai apalagi videonya adalah cara-cara seperti itu ya cara tutorial tutorial gitu tapi untuk deskripsi ini memang kurang konten kreator kurang apa kurang komplit kurang sempurna kurang banyak disini adalah kata kunci yang nanti akan banyak muncul di beranda jadi bisa diceritakan disini tentang konten konten apa saja terus SEO belum muncul disini kata kunci konten SEO algoritma belum muncul padahal videonya menentang tentang algoritma oke kita langsung ke sebelahnya nanti mungkin bisa disempurnakan lagi disempurnakan lagi oleh pemilik mengenai deskripsi belajar konten playlist sudah dibuat belajar konten teori dasar youtube youtuber pemula nanti kita akan belajar sama dari ini tentang cara mudah youtuber pemula kendalikan algoritma tapi nanti saya jadi komentar tentang videonya oke jadi ini untuk tap nail tap nail tap nail sudah oke sudah oke sudah oke ini bedah rahasia 3 channel pemula sukses monetisasi oke sukses terus ini nah yang kayak gini enak dipandang bang daripada yang hitam hitam ini penontonnya masih kecil ya ini banyak tapi dari short video cara kerja SEO pahami ini sebenarnya saya ingin nonton ini tapi nanti jadi momentary videonya kan saya mau menghentari kontennya videonya banyak ini dari tap nail dan judul rahasia sukses menjadi youtuber adalah fokus bukan rahasia sukses menjadi youtuber pemula gitu aja udah seonya bagus karena setiap orang yang mau mencari itu enggak enggak menceritakan adalah fokus tapi fokus ini bisa ditaruh di tap nail fokus fokus dulu kalau saya di group saya itu saya bilang fokus one case until sukses jadi saya sudah mau monet sudah maju monet saya bangun lagi satu channel untuk persiapan monet yang kedua yang kedua ini mau apa mau monetisasi saya siapkan channel ketiga jadi mana yang booming itu yang kita fokuskan nanti update youtube kabar gembira buat youtuber ya ini mungkin isinya bagus-bagus ya saya yakin bagus-bagus sebelum nonton dulu ini sebelum nyesel terjun ke dunia konten kreator ya kayak gini-gini ajakan nonton terus bikin orang penasaran ya ajakan nonton terus bikin orang penasaran itu yang akan menambah daya tarik orang untuk ngeklik gitu ya beranda nah upload populer putar semua nah ini kita cek untuk video yang populer tadi lupa ya ini terpopuler masih didominasi oleh short video ini terpopuler paling banyak 107 100 111 kenapa ya karena baru 4 minggu dan ini lama ya bikin upload nya ya 1 bulan 1 bulan 1 bulan yang lalu ini sudah 1 bulan 3 kali ini 2 minggu 2 minggu 2 minggu tapi ini sudah 1 bulan yang lalu belum upload lagi nih ya belum konsisten ini ya untuk upload video lagi bang ya cara kerja saya jadi kalau nulis thumbnail itu bagusnya yang gini gede-gede dilihat dari jauh gini langsung kelihatan ya oke sih ya semoga semua youtuber harus tahu hal ini dari dasar youtube itu mudah kita saja yang gak paham dan membuatnya susah ya jadi judul-judul seperti ini memang menarik penonton bisa belajar sampai ini ya konten dari nol untuk bikin judul bisa bantuan dengan jubadi jubadi ini ya kita misalkan kita ambil ini ya yang menjadi andalan ya kita klik dulu ya biar judulnya muncul biar bisa kita maaf ya karena internet saya itu jelek jadi saya gak berani muter ya untuk nah kalau sudah disini kita biasanya di kalau komputer teman-teman itu sudah ada tubadinya dia akan muncul disini guys ya analisanya langsung muncul jadi video ini sudah ditonton 73 punya seo skor masih di bawah 45 ya ya seo skornya ini 45 coba di tentang channel itu ditambahkan apa namanya deskripsi yang lebih men-seo gitu ya itu pemula nah ini masuk semua ini kan high crest top nail diakui info card edit ada yang belum ada tuh komen pinet belum punya ya karena memang belum monet ya like on facebook belum ada end screen edit belum ada komen hurted ada chapter edit belum ada di facebook belum ada di social media di mana lagi di seo baru 14 14 per 20 termasuk bagus ya sudah ya jadi coba kita lihat punya bang rozio-rozi yang populer terutama yang populer kita cek video kita urutkan dengan yang terpopuler yang populer mana ini ya 20 ribu kita kasih like kita stop dulu ya karena internetnya lagi lagu rukun sholat kita tunggu seonya muncul eh seonya itu badinya muncul nah ini kan jadi lagu rukun sholat coba lihat keyword disini lagu rukun sholat ya ini rukun sholat ini rukun sholat ya ini keyword ya cara untuk mengurangkan kita mengetahui rukun sholat lagi muncul terus lagu rukun sholat lagi tiga kali juga juga lagu rukun sholat empat kali ada 17 semoga bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah tonton dan like video ini jangan subscribe di ledang rukun ini disini ada empat diulang kata judul meningkatkan seo ini share juga di social media ada di like di like di facebook mantap bang mantap kita cek koi kita cek koi video upload ada yang terpopuler terlihat video ya bukan ini 1,2 ribu ya kita cek mantap kalau gini sebaiknya kalau saran saya video seperti ini kameranya ada beberapa tempat di samping kanan kiri atas dan di dalam air di dalam air kasih kamera bang jadi kamera lebih dekat lebih zoom gitu ya seonya bagus 75 facebook belum share berdua like 22 mudah-mudahan sukses terus bang lah semuanya ya oke itu saja review dari saya mudah-mudahan membawa manfaat bukan membawa mutarat salam kompak selalu salam dari review channel terima kasih saya akhiri dulu mudah-mudahan bermanfaat dan apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wabila itofiq lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh